Kalo karakter Arden tuh sebenernya menurut gue ya, menurut gue tuh ada dua disini. Karena gue disini tuh, kan punya pacar, namanya Karissa, si Maudi, gue tuh sama pacar gue tuh bucin, kayak yang kayak, ah babe, babe, babe gitu. Lu tau lah, kalian tau lah. Terus kalo sama geng Kals, gue tuh yang kayak cool, kayak gitu loh, kayak bener-bener kayak dingin, cool. Terus gue yang kalo berantem tuh selalu udah pasti menang, yang kayak, karena kan disini badan gue paling gede gitu kan. Terus, ya gitu lah pokoknya. Menurut gue sih, gue punya dua karakter sih disini. Gue masuk di series ini, gue tau gue, gue pasti cuma main di zona nyaman gue yang kayak, gue pasti cuma cool-cool doang, gue cuma yang kayak berantem-berantem doang. Dan menurut gue itu gampang banget buat gue. Dan di pikiran gue, sebelum gue masuk ini, gue bilang, gak ada nangis nih, gue sedih banget, eh gue seneng banget gak ada nangis soalnya. Eh tiba-tiba, pas tau ceritanya, udah baca, wah Aiden mati. Ya gak mungkin dong kalo temen gue mati, maksud gue seneng-seneng kan gak mungkin. Pokoknya disitu yang bener-bener nangis, gue mikir kayak, wah gue gak bisa nih, gue gak bisa nangis. Kayak ternyata day by day, belajar segala macem, kira bisa. Karissa itu disini enaknya ceria. Dia itu sayang banget cinta sama pasangannya, cerita disini yang bucin banget. Tapi disini dia tuh tipe yang ngejaga temen-temennya banget, satu dayanya dia. Paling ini sih, awalnya banget itu, aku sama pasangan aku harus dapetin chemistry ke anak. Awalnya banget itu, pasangan aku tuh diem banget. Pangeran tuh diem banget. Terus aku juga orangnya yang gak bisa yang kayak mulai gitu. Jadi awal-awal tuh kayak, aduh gue mau ngomong gimana, sedangkan kalo tekan itu harus yang ini banget kan. Harus yang ceritanya yang kayak bucin banget. Tapi pelan-pelan, lama-lama kayak ngobrol, itu ngobrol sama Tarizal juga, dipanggil berdua. Ya ngobrol, dari situ mulai ngobrol-ngobrol, baru deh akrab. Paling itu doang sih. Jadi gue merasa, merasakan keseruan itu ada di lokasi banget. Karena kan kebetulan kita lokasinya pindah-pindah kan. Ujung ke ujung, ujung ke ujung. Jadi yang, dan lokasi kita banyak. Ada di sekolah, ada di mana-mana gitu. Jadi seru. Yang paling menarik sih, apa-apa ulang lagi dong pertanyaannya. Plaskar gang. Karena menurut gue, Antares tuh sangat seru. Kalian kalo mau nyari sedih, seneng, solidaritas, semuanya, semuanya ada di Antares. Ini bener-bener rekomen dari gue. Untuk nonton Antares. Kalian semua harus nonton seri Antares karena pertama ceritanya oke banget. Kedua, kalian bisa ngeliat gimana apa yang udah kita kasih lulus ke kalian. Kalian bisa nonton. Dan aku yakin kalian bisa ngerasain gimana pas udah nonton itu semua. Ceritanya juga campur aduk. Actionnya ada, sedihnya ada, keluarganya ada, cerianya ada, lucunya ada. Semuanya tuh dikemas jadi satu yang menurut aku ini bagus banget. Dan ini salah satu project aku yang paling aku bangun. Jadi kalian harus nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.